Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, di video kali ini gue akan coba memperlihatkan satu trik pengaplikasian untuk menghasilkan warna yang sepertinya banyak disukai oleh orang-orang ya jadi karakternya itu hitam kemerahan tapi merahnya itu baru kelihatan ketika terkena sedikit cahaya oke, dan cara ini boleh dilakukan oleh siapapun, karena disini kita menggunakan bahan-bahan yang sepertinya mudah sekali didapatkan seperti apa hasilnya? tetap stay di video saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebenarnya cara ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya guys, namun disini saya coba bahas kembali karena masih banyak teman-teman kita yang belum tahu oke, yang pertama media kita dasari dulu dengan warna hitam lalu berikutnya kita sediakan mutiara merah disini yang nantinya akan kita aplikasikan di atas media yang telah kita dasari warna hitam tadi jadi untuk mutiara merahnya itu seperlunya saja ya guys oke, untuk media yang saya pergunakan segini kayaknya sudah cukup lalu kita tambahkan thinner seencer mungkin nah, dan seperti ini sudah siap di aplikasikan oke guys, untuk pengaplikasian mutiara merahnya ini disini kita aplikasikan tipis-tipis saja ya jangan terlalu tebal agar nantinya warnanya bisa kelihatan imbang selamat menikmati oke, segitu mungkin cukup yang terpenting adalah mutiara merahnya sudah kelihatan dan sudah terlihat rata nah guys, jadi ini adalah hasil pengaplikasian kita tadi ya yang baru saja kita lakukan oke, berikutnya disini kita sediakan candy merahnya nah, karena disini kita tak punya candy merah yang langsung jadi jadi disini kita upload terlebih dahulu ya guys jadi seperti biasa, cara membuat candy merah itu disini saya menggunakan dua bahannya yang pertama clear base atau pengecil partikel sebagai pengganti blender dan juga marron untuk perbandingan disini saya tuangkan blender sebanyak 50 gram dan untuk marron disini saya tuangkan sebanyak 10 gram saja biar lebih transparan nah, ini dia guys candy merahnya lalu disini kita tuangkan blender seencer mungkin juga ya guys oke, dan untuk candy merah sudah siap diaplikasikan guys, untuk pengaplikasian candy merahnya ini jangan terlalu tebal ya agar nanti hitamnya bisa tetap kelihatan dan warnanya tetap imbang yang terpenting, bila cahaya merahnya sudah kelihatan maka pengaplikasian sudah boleh kita hentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah guys, ini dia hasilnya ya selamat menikmati guys, sepertinya sampai disini dulu perjumpaan kita untuk video kali ini semoga saja bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh